Bismillahirrahmanirrahim Kan bersama-sama kan itu kan ya Gara-gara kulino Kulinonya berapa lama? Kulino berapa lama? Kulino berapa lama? Seringnya berapa lama? Ternyata menurut penelitian gak perlu lama 3x24 jam Ketika anda bersama dengan seseorang 3x24 jam gak peduli anda sudah menikah atau belum Gak peduli anda beriman atau tidak beriman Itu sudah chemistry Jelas maksudnya? Itu sudah kimiawi dalam tubuh kita Kalau kita bertemu 3x24 jam Terus-menerus berinteraksi 3x24 jam Kita memunculkan rasa cinta Bisa dipahami? Wedding threshold, jalanan, sokong Orang Jawa itu Orang Jawa itu ngomong begitu gak usah pakai penelitian Tapi penelitian sudah ada jam sekarang 3x24 jam Jadi kalau ada haters-hater saya Stalking terus Stalking terus Lama-lama dicinta sama saya Paham itu sekali? Nah ini angka kegalan pernikahan Penyakit seks bebas muncul kenapa? Karena perempuan tidak diposisikan pada posisinya sendiri Gini apa lagi? Nah ini yang terjadi Eksploitasi perempuan dalam bidang food, fun, and fashion Betul begitu? Khususnya zaman sekarang Fashion Lihat ini perempuan-perempuan Kalau suruh belanja kan menggila Paham ibu sekalian Nah kenapa bisa menggila? Karena zaman sekarang itu Yang namanya barang bukan jadi fungsi Tapi gengsi Betul begitu? Wah ini Percaya gak ada tas harganya Harga tasnya 2000 dolar Percaya? 20.000 dolar juga ada Saya juga sudah tahu Mereknya itu ada caranya Caranya gimana? Caranya sorry Bawa tasnya dikepit Di ketiap bagian kanan Jalannya pelan-pelan Supaya kemudian Logonya kelihatan Wah ini sekalian Nah kenapa? Karena gengsi tadi masalahnya Apalagi bisa kita lihat nih Perempuan-perempuan Demi sebuah kata setara Demi sebuah kata Setara Apa ini namanya? After hours Setelah kerja Minum-minuman keras Kalau laki-laki bisa Kenapa saya gak bisa? Kalau laki-laki bisa fun Saya juga bisa fun dong Dan banyak di Jakarta Ketika dia after hours Minum-minuman keras Kadang-kadang swing Tau swing? Wah gak ada tau Ini ibu-ibu baik-baik semua kayaknya Swing itu Anda punya laki-laki Anda punya suami Dia juga punya suami Datang ke satu tempat Sudah disepakati Gentian Dan itu sudah masuk di Indonesia Lama sekali masuk di Indonesia Saya minum dulu sebentar ya Ya itu demi sebuah kata Setara Miss World Pernah gak kita mikir Kenapa sih ada Miss World Tapi tidak ada Miss Sorry Mr. World Atau Mr. Universe Ini zaman dulu saya ambil Sebelum dia jadi presiden Kenapa saya ambil gambarnya? Karena dia yang mempelopori Miss World Tau aslinya Miss World itu apa? Tau aslinya Miss World itu apa? Mohon maaf Kontes pakaian dalam Jadi sebuah perusahaan pakaian dalam Mereka perlu model Untuk pakaian dalam mereka Pakaian dalam tau kan ya? Model untuk pakaian dalam Karena mereka gak punya dana Mereka punya ide Gimana kita adakan kontes bikini Kontes pakaian dalam Supaya bisa melihat model mana yang cocok Untuk perusahaan kita Ujung-ujungnya jadilah Miss World Dan Miss Universe Bisa dipahami tau sekalian? Makanya Miss World dan Miss Universe Disponsori oleh laki-laki Karena yang nonton juga Laki-laki Saya dipahami tau sekalian? Oh enggak ini semua tentang beauty brain behavior Enggak Ngomong kosong Nah kenapa? Andaikan badannya kayak begini Kira-kira jadi Miss World ya? Walaupun dia beauty brain behavior Enggak bakal Kenapa? Karena yang dinilai satu-satunya adalah fisik Karena laki-laki pasti tertarik pada apa tadi? Fisik Sedangkan wanita bukan pada fisik Maka kalau ada laki-laki yang kayak begini Belum tentu Wanita mau Lo enggak laki-laki yang kayak gini Suaminya di rumah Ngeri kali ustad gitu kan ya Enggak akan mau Karena laki-laki dan wanita berbeda Nih penelitiannya ternyata Contoh lagi penelitian Oke balik lagi Sorry Enggak enak Sini aja Enggak enak Sini aja lah Jepang mendapatkan tiga kali lipat jualan cewek 450 triliun Untuk dari film porno Dan film porno Jepang yang main siapa? Cowok atau cewek? Ya cewek lah Cowoknya Cowoknya enggak sebanyak ceweknya Ustaz kok tahu sih? Kata orang Jadi ini mudah yang kita bisa lihat 450 triliun bayangkan Dari industri pornografi Dan kenapa bisa begitu? Karena laki-laki dan wanita melihat beda Laki-laki selalu lihat daripada fisik Pasti fisik Laki-laki kalau lihat wanita Sudah disurvey Menurut anda Lima bagian tubuh wanita yang paling menarik Apa yang pertama? Bukan dada Wajah nomor lima Apa kita-kira? Betis? Bukan Pantat? Bukan Pantat nomor dua Eh sorry Pantat nomor tiga Nomor satu apa yang kita-kira? Bukan Pinggul Sudah diteliti Pinggul Nomor satu Nomor dua dada Nomor tiga bokong Nomor empat Baru seterusnya Kenapa bisa begitu? Itulah kenapa Perempuan itu sangat pengen Terlihat baik Maka mereka Walaupun menderita Mereka pakai high heels Kenapa pakai high heels? Betul Bagian yang paling di endorse Oleh high heels High heels adalah Pinggul Kenapa laki-laki lihat pinggul? Itu sudah bawaan bawah sadar Karena pinggul itu menentukan Proporsi atas dan proporsi bawah Sekaligus kesuburan wanita Kalau laki-laki itu nyari seorang perempuan Kalau dia serius Dia akan nyari perempuan yang subur Dan itu dilihat dari pinggulnya Sudah ditahui Itu laki-laki Makanya kenapa perempuan itu Kalau pakai jilbab Harus kemudian tidak boleh kelihatan pinggulnya Zaman sekarang malah dilihatin pinggulnya Wah Sudah ditahui Laki-laki Jadi paham untuk kalian Sedangkan berbeda Seorang perempuan Lihat laki-laki Pertama kali dilihat apanya? Pinggulnya? Enggak Ya dilihat kalau kira-kira Oh uangnya Ini matre ibunya Ternyata tidak Ternyata menurut penelitian Yang pertama kali dilihat oleh perempuan adalah Humornya Maka perempuan itu selalu suka Sama cowok yang bisa ngelucu Kenapa? Karena bagi perempuan Ngelucu adalah ekspresi daripada rasa aman Berarti laki-laki ini gak akan menyakiti dia Karena aman deket dia Sebenarnya diayomi Dilindungi Dimengerti Didengarkan Sebenarnya itu sebenarnya Bisa difahami sekalian? Coba lihat Standar perempuan ada pada perasaan Standar laki-laki ada di Jelas ya? Makanya kalau laki-laki nangis Tentu mata kan di tengahnya? Kalau perempuan lagi nangis Tentu apa? Tentu mulut Gak mungkin tentu mata Lalu perempuan lagi nangis Lihat film Korea Ya Allah Langsung gitu kan ya Ya Allah Langsung gitu gak mungkin Jelas maksudnya Lah kenapa? Karena laki-laki dosanya disini Laki-laki melihat Baru melihat Mohon maaf Mohon maaf Melihat baru muncul kemudian Nalurinya Perempuan tidak Dia melihat pakai mata Nggak Saya cuma ngasih tau saja Bahwa ternyata Kalau perempuan dibiarkan Begitu saja Tanpa ada kemudian Batasan Batasan yang jelas Dia menghancurkan komunitas Dia menghancurkan negara Dia menghancurkan dirinya sendiri Bisa dipahami Bisa lihat Ternyata negara-negara yang dibiarkan Seperti itu Feminismenya hancur lebur Oke kalau gitu kita lihat Bisa lihat Nih Coba lihat 43% internet user view Pornographic material Satu Di antara tiga female Duanya tetap laki-laki Sex and porn Are among the top five search terms For kids under 18 Artinya adalah apa Hati-hati betul dengan barang-barang Kayak gini Mohon maaf Bagi sekalian Anak anda Dan anak saya itu Diserang dari berbagai arah Karena mereka tahu Persis secara merusak otak Yang paling efektif Adalah dengan pornografi Jelas sampai disini Bagi sekalian Dengan hal-hal yang merangsang Buat laki-laki Dan anak-anak itu Oke kalau kita lihat Kalau gitu kita lihat Kenapa bisa begitu Oke masukin dalam materinya Masih punya waktu Sebentar ya Oke lihat Ini kemudian standar Kebahagiaan orang-orang sekuler Orang sekuler Orang yang tidak punya agama Orang yang benci Islam Senantiasa mendewakan materi Sehingga mereka menjadikan Standar kebahagiaan Adalah materi Dalam hidup mereka Selalu diukur begitu Contoh Nih contoh Orang kalau lulus Yang diperhatikan Ilmunya atau ijazahnya Ilmu atau ijazahnya Yakin ilmunya Oke kalau ada orang bilang Oh saya emang ilmunya Oke tanya sama dia Kamu lebih takut kehilangan ilmu Atau kehilangan ijazahnya Orang itu kalau sudah kehilangan ijazahnya Sudah takutnya setengah mati Ini ijazahnya hilang Saya selesai Nggak bisa kelamat Orang punya ilmu Mas tenang Lain apa ijazah boleh hilang Ilmunya sudah ada di sini Saya diperhatikan Artinya apa Orang terbiasa dengan materi Contoh lagi Orang sukses itu Dilihat dari apanya Sukses Materi Dia Dia S berapa Gitu kan Apalagi Dia punya duit berapa Oh itu perempuan tuh sukses banget Keren banget Lagi alumni Wah gila ini keren banget Teman gue Kenapa Dia perempuan Gajinya dua digit bro Setiap tahun dia pergi ke luar negeri Mobilnya keren Rumahnya bagus Wah wanita karir banget sih Ada seorang wanita S3 Lalu kemudian dia punya gaji dua digit juga Tapi dia resign Lalu kemudian dia ngurus anak Apa kata ibunya? Eman-eman Dede Ngapain Kamu tuh udah di sekolah tinggi-tinggi Sudah bagus gajinya Ya Allah Seolah-olah jadi ibu itu hina Ada seorang Kelas 6 SD Nggak lulus SMP Nggak lulus SD Cuma sampai kelas 9 Dia ngurus perempuan Pantas ngurus anak Paham ibu sekalian Kenapa? Karena dia bodoh Ini masalah besar Kenapa? Karena semua diukur daripada Standar kebahagiaan adalah materi Ketika Catat baik-baik Ketika materi Jadi standar kebahagiaan Maka orang kapitalis Wanita dan laki-lakinya Mengejar yang namanya materi Ketika materi yang dikejar Catat baik-baik Anda nggak bakal menang Dengan laki-laki Jelas? Anda nggak bakal menang Dari laki-laki Catat baik-baik Anda nggak bakal menang Dari Karena itu Jangan berusaha Saingi laki-laki Dari bagian yang paling Dia hebat Feminisme tuh lucu Dia bilang Kami dijajah laki-laki Kami dihinakan laki-laki Tapi dia ditanya Terus mau-mau apa? Jadi kayak laki-laki Mau yuk sekali Mau nggak sih? Maksudnya kira-kira Standar kebahagiaan mereka Kok sama kayak laki-laki Padahal nggak bisa Kenapa nggak bisa? Lihat Laki-laki itu punya hormon Berbeda nggak dengan hormon perempuan? Laki-laki beda Perempuan beda Ada nggak perempuan yang sukses Untuk mengatur perusahaan Sukses untuk mengatur negara Ada atau tidak? Ada Tapi hormonnya berubah The Iron Lady Apa lagi misalnya? Jadi sudah ada penelitian Baca aja di bukunya Alam and Barbara Peace Why Men Can Read Sorry Why Men Don't Listen And Women Can Read Maps Itu ada di situ dikatakan Perempuan-perempuan Yang jadi CEO Dan berhasil Maka tubuhnya berubah Karena hormonnya berubah Apa yang berubah? Muncul bulu-bulu Yang tidak seharusnya Mohon maaf Dadanya jadi rata Nah kenapa? Karena hormonnya sudah berubah Hormon itu kan Menyebabkan bentuk tubuh kita Seperti apa? Bisa dipahami Dan kalau misalnya mereka sukses Mereka benar-benar Jadi kejem kayak laki-laki Sedangkan perempuan Bukan di nilai dari situnya Perempuan itu Justru kekuatannya di mana? Di cepat nangisnya Di perasaannya Gitu ya Di kemudian care-nya Itu saya Dimin anak-anak saya Susahnya setengah mati Tapi begitu ibunya nangis Saya bilang tuh Ibumu nangis Semua diem Nggak ada berani ngomong Sama sekali Bahkan ikut nangis juga Mereka Kenapa? Karena afektif itu Kemudian suara bapak-bapak yang keras Saya dipahami Ibumu sekalian Nah ini kekuatan perempuan Jangan Jangan menyayangi laki-laki Dari bagian yang dia paling jago Coba lihat nih Sedangkan di dalam Islam Lelaki dan perempuan itu Bukan materi yang menjadi penentunya Tapi yang jadi penentunya apa? Kebahagiaan di dalam Islam Itu disandarkan pada Allah Maka kalau disandarkan pada Allah Laki-laki punya jalur penombaan sendiri Perempuan punya jalur penombaan sendiri Bisa dipahami Kita nggak berkompetisi Kita sedang berlomba Di jalan masing-masing Gitu kan ya Oke kalau gitu coba kita lihat Suatu waktu seorang wanita Bersama asma datang Ya Allah Ya Rasulullah Aku korbankan Bapak dan ibuku Demi dirimu Ya Rasulullah Saya adalah utusan Para wanita yang berada di belakangmu Sesungguhnya Allah memutusmu Untuk seluruh laki-laki dan wanita Tapi Ternyata Wanita dan laki-laki berbeda Lah kenapa? Laki-laki itu dapat semuanya Kami nggak dapat apa-apa Laki-laki kalau sholat Paling depan Kami di belakang Laki-laki kalau misalnya jihad Boleh Kami nggak boleh jihad Laki-laki dapat-dapat warisan banyak Kami nggak Padahal kami yang nyuciin baju mereka Kami yang ngurusin anak mereka Kami yang memuaskan mereka Lalu bagi kami dapat apa? Kata Rasulullah Sampaikan pada seluruh wanita Wanita yang mengutus engkau Maka Seluruh yang dilaporkan oleh laki-laki Itu sama Seperti yang kalian lakukan Paham maksudnya? Jadi Seluruh yang dilaporkan oleh laki-laki Di luar rumah Itu semua bagi kalian di dalam rumah Artinya Kalau suaminya pergi sholat subuh Istri dapat pahala sholat subuh berjamah Walaupun istrinya sholat di rumah Asyikin Suaminya berjihad Dia lagi nyuci Dapat pahala jihad Itu yang menjadi sebab Kenapa dalam fikih Laki-laki dapat duit di luar Itu dikasih pada istrinya di rumah Karena seluruh yang didapatkan oleh laki-laki di luar Itu dikasih pada istrinya di rumah Termasuk duitnya Itu yang kalian mau Eh yang anda mau kan Kasih tau Ustaz Kasih tau Ustaz Kita akan kiralkan Jadi Paham maksudnya Ibu-ibu nggak usah khawatir Begitu kemudian dia punya suami Suaminya dapat apapun di luar Itu bagi istrinya di rumah Masya Allah sangat adil sekali di dalam Islam Kenapa? Karena suami itu sama istri itu Saling mulia-saling menanggung Maka ketika suaminya dapat di luar Bagi istrinya Apalagi mulia-mulia Bagaimana mulia-mulia Tolong ke bagian wanita Barang siapa diamanin Tualang putri Bila mati tidak ada di tangisi Bila hidup dididik secara baik Tidak ada perjaminan surga Cuma ada pada perempuan Nggak ada pada laki-laki Wai Rasulullah Siapa yang berhautun di taati Antara bapakku dan ibuku Siapa duluan? Ibumu Yang kedua siapa lagi? Ibumu Yang ketiga siapa lagi? Yang keempat baru? Berarti bapaknya berapa? Satu Ibunya berapa? Tiga Bagus Ibunya ada? Tiga Tidak itu tetap sesat Maksudnya Ibu itu tiga kali lipat daripada ayah Artinya Bapak sama ibu manggil Nak Yang dijawab pertama kali siapa? Ada apa ibu? Oke ibunya sudah Ibunya sudah memenuhi keperluan dia? Baru Bapak ada apa? Mohon maaf tadi ibu manggil saya Dipanggil lagi? Nak Dia balik lagi ke ibunya Kenapa? Dia mendingan ibunya tiga kali lipat daripada bapaknya Kenapa? Karena ini penting sekali Kenapa? Eksekusi teknis pendidikan anak-anak Ada pada Ibu Kalau anaknya rusak Ibunya dapat pahala Sorry Dapat dosa tiga kali lipat Bapaknya Kalau anaknya baik Ibunya dapat pahala Insya Allah tiga kali lipat bapaknya Kira-kira begitulah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!